Berikut ini kami tayangkan detik-detik peletakan batu pertama pembangunan HKBP Huta Ginjang, Resort Simbolon Distrik 7 Samosir yang akan menjadi gereja pariwisata berbasis liturgi gerejawi yang Alkitabiah. Ibadah peletakan batu dilaksanakan pada hari Minggu 7 Mei 2023 yang akan menjadi gereja indah seperti ini dengan biaya 1,8 miliar rupiah. Inilah momen sebelum dimulainya ibadah. Kunjungan preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Gultom S.A.M.A. dan Inang ke lokasi gereja menemui pendiri gereja HKBP Huta Ginjang Sintua Pensiun Pardomuan Citum Orang, 82 tahun. Selain itu, pengkotbah di dalam acara ini Pendeta Bonar Lumban Tobing bersama tim arsitek Pendeta Nixon Cemanung Kalid dan Amang Darwin Pak Pahan beserta Pendeta Tulusian Turi, Kabit Kondonia, Distrik Samosir dan Pendeta Resot Inang Pendeta Hotmahuli Simermata juga hadir menyapa pendiri gereja KBP Huta Ginjang, Resot Simbolon sebelum ibadah Minggu berlangsung. Juga Sekretaris Distrik Pendeta John Henry Pasaribu. Terlihat cukup banyak jemaat yang hadir di dalam acara ibadah Minggu sekaligus peletakan batu di gereja bersejarah ini tempat dirayakannya ulang tahun HKBP ke-161 di tahun lalu serta keadaan di lokasi tempat peletakan batu juga sudah dipersiapkan oleh panitia dan suasana di dalam ruangan gereja juga tampak penuh dengan sukacita. Berikut ini detik-detik dimulainya ibadah Minggu para pelayan Tuhan yang akan melayani di ibadah peletakan batu HKBP Huta Ginjang Resot Simbolon Distrik 7 Samosir Preses Samosir Pendeta Renjustin Gultom bersama pengkotbah Pendeta Bonar Pendeta Tulusian Turi selaku liturgis Inang Pendeta Hotmaulisi Mermata selaku pemimpin doa syafat dalam ibadah kali ini juga mulai berangkat ke lokasi peletakan batu pertama serta diikuti pula segenap jemaat yang hadir di dalam ibadah kali ini. Selama kegiatan ini dalam ibadah peletakan batu pembangunan HKBP Huta Ginjang ibadah berlangsung hikmat dengan hadirnya jemaat HKBP Huta Ginjang dan AMA dari HKBP Pengururan Kota bersama rombongan pokja inadistrik Samosir Gereja ini nantinya akan digagas menjadi sangat indah di Distrik 7 Samosir dengan biaya 1,8 miliar dirancang demi persiapan menghadapi konteks pariwisata Samosir yang terus berkembang semakin pesat itu sebabnya bagi pihak yang ingin memberikan bantuan dana juga dapat mengalokasikan dana bantuan penomor rekening yang tertera di dalam layar dan inilah detik-detik peletakan batu pertama pembangunan HKBP Huta Ginjang Distrik 7 Samosir pembongan mulai berjalan keluar gereja yang memang mulai digunyur hujan untuk meletakkan batu pertama pembangunan gereja HKBP Huta Ginjang sebagai satu-satunya gereja yang mulai dirancang dengan alkitabiah dan dasar teologi yang sangat baik serta akan ditata sangat estetik HKBP Distrik 7 Samosir dibantu tim arsitek dari pendeta Bonar Lumban Tobing pendeta Nixon Simanung Kalid dan Amang Darwin Pakpahan ikut membantu mendesain gereja ini sebagai wujud komitmen HKBP Distrik 7 Samosir dalam mempersiapkan tantangan pariwisata yang semakin meluas serta tetap memperhatikan firman Tuhan sebagai dasar pembangunan dan Amang Darwin Pakpahan di dalam kotbahnya pendeta Bonar Lumban Tobing juga memberikan semangat kepada jemaat dan hadirin yang ikut dalam ibadah kali ini untuk semakin bersuka cita menyambut momen ini lantaran hal ini merupakan simbol bahwa Tuhan menjadi rekan sekampung yang tergambar dalam hidup bangsa Israel yang nantinya tergenapi melalui Yesus Kristus di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus melalui perantaraan firman dan sakramen setelah ibadah minggu ada diadakan makan bersama di dalam rumah Uluan Huria si tua Roberto Sinaga serta pemberian si panganon dan kepada arsitek dan penyeluhan dari preses serta pendeta Resot dan berikut ini kami tayangkan semangat yang disampaikan segenap jemaat beserta parhalado pelayan dan preses Samosir yang menjadi semangat agar gereja KBP Huta Ginjang boleh terus bergiat dan semakin bersuka cita di dalam melaksanakan pembangunan ini dengan biaya 1,8 miliar mohon doa dan dukungan setiap pemirsa demi suksesnya kegiatan ini dan bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita di Pulau Samosir berikut ini kami tayangkan nomor rekening HKBP Huta Ginjang Resot Simbolon Distrik 7 Samosir bagi jemaat yang tergerak hati untuk boleh mengalokasikan dana bantuan dan inilah semangat yang ditunjukkan oleh segenap hadirin yang ikut di dalam ibadah peletakan batu pembangunan gereja KBP Huta Ginjang selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati sekian informasi yang dapat kami sampaikan Horas 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 boleh jempolnya ke depan 1,2,3 lagi 1,2,3 oke selamat menikmati video naik jetpack HKBP pembangunan gedung gereja HKBP Huta Ginjang jawab sukses 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 puji Tuhan gitu ya siap ya saya teriakkan namanya siap ya pembangunan gedung gereja HKBP Huta Ginjang sukses 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 puji Tuhan oke ini latihan latihan jadi asli puji Tuhan langsung asa saya direkamat saya menarik video siap pembangunan gedung gereja HKBP Huta Ginjang sukses 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 puji Tuhan tahan tahan iya iya drone iya oke oke bergerak mahi tatu jawab nyaman guduan mau lihat nyaman ginang jadi 25 di latihan na minut 10 panas enggak enggak deng supaya Terima kasih.